Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Elvan disini. Hari ini kita akan buat perbandingan 2 smartphone yang paling populer di 2018 dan 2019. Xiaomi Mi Play dan Asus Zenfone Max Pro M2. Oke guys. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk video-video berikutnya. Oke, kita lanjutkan dan mulai dari Xiaomi Mi Play. Xiaomi Mi Play dimensi 147.8 x 71.9 x 7.8 mm. Layarnya IPS LCD, kapasitas touchscreen 16M color. Ukuran 5.84 inci, 85.1 cm, 80.1% screen to body ratio. Resolusi 1080 x 2280 pixel. 19 x 9 ratio. Kerapatan pixel 432 ppi. Multi-toast, yes. Sedangkan Asus Zenfone Max Pro M2, dimensi 157.9 x 75.5 x 8.5 mm. Layarnya IPS LCD, touchscreen 16M color. Ukuran layarnya 6.3 inci, 1080 x 2280 pixel. 19 x 9 ratio. Kerapatan pixelnya 403 ppi. Multi-toast, yes. Jadi di sini, Xiaomi Mi Play dan Asus Zenfone Max Pro M2. Untuk layarnya, lebih ke Asus Zenfone Max Pro M2. Sedangkan untuk kerapatan pixelnya, lebih padat dan lebih terang di Xiaomi Mi Play. Oke guys, kita lanjutkan. Untuk baterainya, Xiaomi Mi Play sudah mengusung baterai 3000 mAh. Pengecasan 5V, 2A 10W. Sedangkan di Asus Zenfone Max Pro M2. Baterainya sudah 5000 mAh. Dan di sini, untuk waktu pengecasannya, lebih singkat di Xiaomi Mi Play. Sedangkan di Asus Zenfone Max Pro M2. Membutuhkan waktu 2 jam lebih. Oke guys, sekarang kita lanjutkan ke kameranya. Xiaomi Mi Play. Dual camera 12MP. AvaTool 1.8 tambah 5MP. AvaTool 2.4. Sedangkan kamera selfie-nya, 8MP. Untuk fiturnya, Depth Sensor, PDAF, HDR, Panorama. Sedangkan di Asus Zenfone Max Pro M2. Dual camera 12MP. AvaTool 1.8. 1.2 IUM PDAF. Tambah 5MP. AvaTool 2.4. 1.12 IUM Depth Sensor. Untuk kamera selfie-nya, 13MP. AvaTool 2.0. 1.12 IUM. Fitur LED Flash Panorama. Untuk audio-nya, kedua-duanya masih menggunakan audio 3.5mm jack. Dan, kedua-duanya juga masih menggunakan micro USB. Untuk sensor Xiaomi Mi Play. Fingerprint. Fast and Lock. Accelerometer. Geiro. Proximity. Kompas. GPS. Yes. Glonass BDS. Sedangkan di Asus Zenfone Max Pro M2. Sensornya fingerprint. Fast and Lock. Accelerometer. Geiro. Proximity. Kompas. Jadi, kedua-duanya sama ya. Untuk sensornya. Oke guys. Selanjutnya, jaringan Xiaomi Mi Play. Sudah 3G. 4G. Speed. HS. PE. LTE. Untuk Wi-Fi-nya 802.11. A per B per G. Dan dual band. Wi-Fi. Direct hotspot. Bluetooth-nya 4.2. A 2dB. Li. Wi-Fi-nya 802.11. Wi-Fi-nya 802.11. BG per N. Wi-Fi direct hotspot. Bluetooth 5.0. A 2dB. DT. T.L.I. GPS. Yes. Glonash. BDS. Galilo. QZSS. NFC. Yes. Oke guys. Jadi, disini ada perbedaan sedikit ya. Untuk internalnya, Xiaomi Mi Play sudah menggunakan RAM 4GB dan ROM-nya 64GB. Sedangkan di Asus Zenfone Max Pro M2, RAM-nya 4GB dan ROM-nya juga 64GB. Jadi, disini kedua-duanya sama ya. Oke guys. Jadi, menurut saya disini untuk bahan desain kedua-dua smartphone ini, kedua-duanya menggunakan polikarbonat campur kaca. Jadi, kedua-duanya nampak mewah dan di belakangnya nampak mengkilat. Jadi, untuk hasil keputusannya, kalian boleh nilai sendiri ya teman-teman. Dan boleh berkomentar di bawah ini untuk hasil keputusannya. Jadi, menurut saya disini setiap smartphone itu ada kelebihan dan ada kekurangannya ya guys. Jadi, setiap kekurangannya itu dan pasti ada kelebihan. Untuk videonya sendiri sudah mendukung HD Plus 10, 20, 30 fps. Untuk prosesornya, Xiaomi Mi Play sudah mendukung chipset Mediatek Helio P35 12nm. CPU Octa-Core 2.3 GHz Cortex-A53. GPU Power VR GE8320. OS Android 9.0-B. Sedangkan di Asus Zenfone Max Pro M2, chipsetnya Qualcomm Snapdragon 660 14nm. CPU Octa-Core 4x2.2 GHz. Kyro 260 dan 4x1.8 GHz Kyro 260. Untuk GPU-nya Andreno 512. Jadi, menurut saya disini untuk prosesornya lebih kuat dan lebih lancar di Asus Zenfone Max Pro M2. Oke guys. Kedua-dua smartphone ini sudah menggunakan Gorning Gorilla Glass. Dan di Asus Zenfone Max Pro M2, sudah menggunakan Gorning Gorilla Glass 6. Sedangkan untuk beratnya Xiaomi Mi Play 150 gram. Di Asus Zenfone Max Pro M2, beratnya 175 gram. Jadi, disini lebih berat Asus Zenfone Max Pro. Oke guys. Oke guys. Jadi, untuk hasil layar videonya disini lebih terang dan lebih jernis di Xiaomi Mi Play. Oke, jadi untuk keputusannya dan saya rekomenkan. Kalau Anda punya 2 jutaan, kalian boleh pilih Xiaomi Mi Play. Dan jika Anda punya 3 jutaan, kalian boleh pilih Asus Zenfone Max Pro M2. Dan disini tergantung keperluan kalian gimana ya. Kalau keperluan kalian untuk bermain game, ada baiknya, pilih Zenfone Max Pro M2. Oke guys. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.